Oke guys, hai, perhatikan pendapat orang ini Aduh, udah makin hancur aja dah, makin banyak orang yang agak-agak Aduh, nih, perhatikan ya, perhatikan Perhatikan videonya Dan pernyataannya Ini ada menyimpang, ini kayaknya Hmm Aduh, gawat Ada pula dompet dari surga Hmm, kita perhatikan ya Saya Minta maaf kepada Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo Karena di tahun 2024 nanti Saya akan memilih Bapak Anies Baswedan Pak Anies ini Adalah titisan Dari Imam Mahdi Dan juga Kalau Pak Anies menang Maka bensin Untuk kendaraan bermotor Itu digratiskan Jadi Jadi semua itu akan bisa Indah dan Sejahtera Kalau masalah pekerjaan Dan uang itu Saya tidak akan Bingung lagi Karena Pak Anies sudah Mendapatkan Dompet dari surga Insya Allah Insya Allah Kalau saya menjadi pengikutnya Maka Uang itu Akan mengalir Dengan sendirinya Terima kasih Abah Aus Yang telah memberikan Dompet dari surga Kepada Bapak Anies Baswedan Oke Tadi kita sudah Sama-sama dengar Pernyataannya Bahwasannya Pak Anies itu Mendapatkan dompet Dari surga Dari Abah Aus Katanya Hancur kalilah Dunia kita ini Politik Yang murni Dikotori Dengan pola pikir Yang seperti ini Aduh Wak Wak Kalau Anda memang Simpatisan dari Pak Anies Ya biasa aja Jangan sampai Bawa-bawa Begitulah Apalah itu Coba Hancur kali Tapi yalah Terserah Anda Ya Itu hak Anda Tapi Ya Pakailah akal Logika ya Pakai Berpikir secara rasional Gimana Bawanya dari surga itu Dompet Dompet dari surga Gimana Bawanya Hebat kali Kok Mesti Pak Anies Aturan Abah Aus Yang jadi Presiden Karena dia bisa Mengambil dompet Dari surga Ya kan Salah lah Aturan Abah Aus Yang jadi calon presidennya Bukan Pak Anies Kalau milih Pak Anies Berarti salah Karena Pak Anies Diberikan dompet Dari surga Kalau Abah Aus Dia yang bisa Mendapatkan dompet Dari surga Berarti kan dia Yang dapat amanahnya Aturannya Kok Milih Pak Anies Ah Ya kan Oke lah Terserah Yang penting Jangan lupa Subscribe Dan komen Buat kalian Yang memiliki pendapat Silahkan komen Di kolom komen Bye 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 Bye